Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, sahabat, dan teman-teman sekalian Para ahli telah menyuarakan kekhawatirannya Bahwa industri nikel dapat memperburuk deforestasi di Indonesia Yang merupakan negara kaya dengan sumber daya dan juga hutan hujan tropis yang sangat luas Berdasarkan laporan dari Climate Rights International CRI yang dirilis bulan ini Aktivitas tambang nikel di Indonesia yang sebagian besar dilakukan perusahaan Cina Memicu deforestasi masal Dikabarkan setidaknya hutan setara 6.000 lapangan sepak bola rusak Akibat aktivitas penambangan ini Kerusakan ekologis itu terjadi ketika Indonesia berupaya Mendapat nilai tambah lebih dari nikel lewat hilirisasi dan pembuatan baterai kendaraan listrik Kerusakan ekologis terjadi ketika Indonesia tengah berupaya Mendapat nilai tambah dari nikel melalui hilirisasi dan juga pembuatan baterai untuk kendaraan listrik Mengutip Reuters Perusahaan ekologis itu terjadi saat Indonesia menargetkan produksi sekitar 600.000 kendaraan listrik Ya elektrik vehicle Pada 2030 Angka itu 100 kali lipat lebih besar dari jumlah kendaraan listrik yang dijual di Indonesia Pada paruh pertama 2023 Berdasarkan laporan dari CRI Perusahaan-perusahaan yang memiliki izin operasi itu Menebang lebih dari 5.300 hektare hutan tropis sejak 2018 Luasnya kira-kira setara dengan lebih dari 6.000 lapangan sepak bola Data itu didapat berdasarkan hasil analisis geospasial dari Citra Satelit Yang dilakukan oleh CRI dan para peneliti Unitas California Amerika Serikat CRI juga memperkirakan emisi karbon dioksida dari pengguluran hutan tersebut Kira-kira telah menyebabkan emisi tahunan dari 450.000 mobil Menurut data dari Walhi Deforestasi terbesar terjadi di Sulawesi Tengah Dengan luasan mencapai 723.000 hektare sepanjang 18 tahun terakhir sejak 2001 hingga 2019 Ekspansi tambang nikel yang meningkat juga menyebabkan terjadinya bencana alam Banjir yang menerjang 362 hektare sawah di 8 desa di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara pada 2020 silam Diduga karena deforestasi yang terjadi akibat ekspansi dari tambang nikel Walhasil pemerintah wajib mengelola tambang nikel untuk kemakmuran rakyat Tambang nikel merupakan kepemilikan umum Dan ketika pemerintah menjual tambang tanpa mampu memberi keuntungan untuk rakyat Yang diuntungkan hanya sekelompok para pemilik modal, para kapitalis Nickel merupakan barang tambang yang memiliki deposit besar Jadi seharusnya menjadi milik umum Negara tidak boleh memberi izin kepada perusahaan atau perorangan untuk mengelola tambang Negara wajib melakukan eksplorasi tambang ini dengan menggunakan hasilnya untuk rakyat Pemerintah juga harus segera memulihkan kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan industri nikel di seluruh Indonesia Berikutnya segera berikan ganti rugi bagi masyarakat termasuk petani Nelayan dan rakyat yang bermukim di sekitar kawasan industri nikel Pemerintah harus melayani dan melindungi rakyat Jangan melakukan pertambangan di kawasan-kawasan esensial Seperti hutan, lindung dan juga hutan-hutan yang sudah harus dimanfaatkan untuk lingkungan Kemudian pesisir dan kawasan yang mempengaruhi sumber penghidupan rakyat Termasuk yang juga penting untuk daya dukung lingkungan Yang nanti penting untuk daya tampung lingkungan Terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh